Halo pemirsa, apa kabar? Semoga sejati selalu dan makin banyak rejeki. Hari ini saya kedatangan paketan laptop lagi pemirsa. Tapi seperti biasa, ini tanpa box kayu, hanya menggunakan kartu stebal dan extra bubble work. Paketan seperti ini harus diasuransikan ya pemirsa. Ayo jangan lama-lama kita bedah saja ada apa di dalamnya. Ayo pemirsa, kita lihat satu-satu. Ini ada kabel charger, 3 pin, harus pakai konektor nih. Dan ini yang dihubungkan ke adapter nanti. Ini kabelnya lumayan panjang, ini 1,2 meter. Dan ada satu buah adapter charger, original ya. Seperti biasa pemirsa, untuk adapter ini kita harus perhatikan 3 poin. Yang pertama itu voltase, terus yang kedua itu ampere, yang ketiga itu polaritas. Jangan sampai nanti ketika adapter ini error, kita ganti dengan polaritasnya yang terbalik. Nanti yang terjadi malah arus pendek, baterai rusak, laptop nggak bisa dipakai. Wah, ternyata ada konektornya pemirsa. Ini yang untuk jack 3 pin tadi, mantap. Ayo kita coba, cocok nggak ya ini ya. Pasang dulu, dan sepertinya ini cocok. Siap, kita simpan dulu. Pemirsa ini laptopnya. Seperti yang pemirsa lihat, laptop ini masuk ke dalam tas. Yang tasnya itu terbungkus sama plastik tipis. Ini untuk menghindari air masuk selama waktu pengiriman ya pemirsa. Sebentar pemirsa, saya lepas plastiknya dulu. Oke, sudah lepas ini plastiknya. Di dalam tasnya kita buka saja. Di ruang kecil depan itu ada resleting. Di dalamnya ada tali untuk membawa tas ya pemirsa. Cukup ini tasnya, nggak begitu tebal, nggak begitu tipis juga. Nyaman lah untuk membawa ke sekolah, kampus, atau ke tempat kerja. Laptopnya ada di dalam tas. Di sini terbungkus bubble warp rapi, tebal, dan bubble warpnya itu berlapis-lapis ya pemirsa. Untuk menghindari gesekan dan benturan koncangan selama waktu pengiriman. Mantap. Ayo kita lepas bubble warpnya. Tapi hati-hati ya pemirsa. Nah, jangan sampai cutter kita ini menggores bodi laptop. Karena barangkali di dalamnya itu laptop langsung dibungkus bubble warp saja tanpa ada kardus. Karena kondisi laptop second yang dikirim seller, rata-rata itu laptop langsung terbungkus sama bubble warp. Pemirsa, kita telah sampai lah pada bubble warp terakhir. Sebelumnya ada dua lapis bubble warp yang sudah saya lepas ya. Saya bercepat supaya kita tidak begitu makan durasi panjang untuk video ini. Oke, ini laptopnya Lenovo ThinkPad T420S. Nah, pemirsa, ini laptopnya build up ya. Second, bukan baru. Tapi ini logo Lenovo sama logo ThinkPadnya menghadap ke sini. Biasanya menghadap ke arah sebaliknya setelah dibuka. Oke, tidak masalah. Yang penting ini original dan build up. Bagian depan laptop sebelum layar dibuka, hanya ada sebuah pengunci layar di sebelah kanan. Polos nih ya. Di samping sebelah kanan ada ini switch untuk wifi modelnya di sliding ya pemirsa. Nah, ini untuk kunci wifi aktif dan non aktif. Dan ada satu buah DVD RW. Bagian belakang ada port untuk charger warna kuning dan ada LAN. Ada USB warna biru, USB 3 sepertinya. USB kuning untuk power dan untuk data ini SATA. Dan ada satu buah VGA dan ada satu buah ruang ventilasi. Nah, untuk keluarnya awam panas ya. Di samping sebelah kiri juga sama. Ada ruang ventilasi, ada port USB 2 warna hitam. Dan ada port untuk line in dan line out. Port model seperti ini itu sama dengan colokan headset yang ada di HP pemirsa. Jadi, mikrofon sama headsetnya itu nyambung jadi satu jack di jack TRRS ukuran 3,5 inci. Untuk bisa memisahkannya, pemirsa membutuhkan audio splitter. Banyak kok yang jual di toko online audio splitter berukuran 3,5 inci jack TRRS. Di bagian belakang, pemirsa bisa lihat ya. Ada tutup baterai dan beberapa lubang ventilasi. Terus ini ada semacam sticker untuk segel ya. Satu, dua, tiga, empat. Ini dari sellernya mungkin. Nah, mantap ini digenggam pemirsa. Tidak begitu berat, tapi solid ya. Yuk, kita buka layarnya. Nah, di desain keyboard ThinkPad yang lain. T420S ini juga oke. Desainnya ya, pemirsa, solid. Nah, ini keyboardnya buat ngetik cukup nyaman. Dan ada warna merah itu. Ada mouse kecil di tengahnya. Oke. Nah, ini untuk touchpadnya juga kerasa enak banget ini. Ada scrollnya juga di atasnya. Nah, yuk kita nyalain. Tuh, pemirsa bisa lihat sendiri tuh kecepatan booting sistemnya. Ini saya nggak percepat videonya ya. Nah, ini request spec-nya Core i7 generasi 2, RAM-nya 8GB, dan SSD-nya 256GB. Itu udah masuk. Lumayan cepat lah. Nah, kita klik dulu. Nah, ini sepertinya ada beberapa driver yang belum di-install ya. Nanti kita akan perbaharui driver VGA-nya. Sepertinya belum terpasang. Karena ini VGA-nya ada dua, pemirsa. Intel HD sama NVIDIA Keyforge. Harusnya tampilannya lebih halus nih. Nah, namanya 8GB, Core i7, generasi 2, 64-bit. Oke, pemirsa. Seperti ini. Ambilannya. Nah, kita cek SSD-nya. Ya, ini ternyata benar. 256GB. Ternyata benar, pemirsa. Ini setelah saya cek di setting display-nya. Ini driver untuk VGA-nya belum terpasang. Sayang sekali ya. Padahal ada dua VGA di sini. Intel HD sama Keyforge. Oke lah, nanti saya update dulu install driver-nya. Selanjutnya kita mau coba buka office ya, pemirsa. Wah, ternyata office-nya juga belum diaktifasi. Berarti kita pakai notepad sajalah untuk tes seberapa nyaman keyboard-nya untuk ngetik. Nah, ini cukup nyaman, pemirsa. Nah, ini cukup nyaman, pemirsa. Nah, ini cukup nyaman, pemirsa. Empuk sekali ini buat ngetik. Jadi, buat mendukung kerja kantoran, sangat mantap. Sisanya paling tinggal update driver yang belum terinstall. Oh ya, hampir lupa, pemirsa. Ini kan laptop saya beli untuk kegiatan meeting online. Jadi, saya harus coba kameranya. Dilihat dari kualitas gambar, cukup terang. Biasa ya, pemirsa. Seperti kamera pada umumnya berukuran 2-5 megapiksel lah. Yang penting kelihatan muka. Selain kamera, kita juga harus tes koneksi Wi-Fi-nya ya. Kencang enggak? Atau remote? Atau seperti apa? Kita sambungkan dulu. Kita coba mengkoneksikan dengan Wi-Fi. Dan kemudian tes speaker sekalian, pemirsa. Setel sebuah video MP4. Nah, seperti ini. Seberapa kencang volumenya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik, pemirsa dan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menemani saya untuk unboxing dan tes laptop Lenovo T420S ini. Ini adalah laptop dengan prosesor Core i7, generasi 2, RAM 8GB, SSD 256GB. Word atau tidak? Jangan laptop ini, pemirsa yang berpendapat sendiri ya. Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya. Semoga pemirsa sehat selalu dan banyak rezeki. Dadah! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!